Begitu SK keluar, tidak melakukan tugas. Tinggal saja di kota, orang-orang ini ada kebanyakan seperti itu. Sehingga inilah yang kita perlu lakukan verifikasi dan dari sekian banyak itu akan kita putuskan. Kalau tidak melakukan tugas, ada SK atau tidak melakukan tugasnya. Dengan berat hati kita keser dulu. Masih seputar verifikasi tenaga honorer, Saudara Dorang, Wakil Bupati Fransanadi BKPSDM juga melakukan verifikasi faktual tenaga honorer di sejumlah distrik, yakni distrik Yapen Barat, Wonawa, dan Yerui. Berikut liputannya. Wakil Bupati Kepelawan Yapen Fransanadi BSC SOS MPA pada selasa 6 Oktober 2020, melakukan kunjungan kerja dalam rangka verifikasi tenaga honorer di distrik Yapen Barat. Ia didampingi oleh tim verifikasi BKPSDM Kepelawan Yapen, diantaranya AM Murabai serta Yohan Kasing. Kehadirannya kali ini adalah dalam rangka verifikasi pengangkatan tenaga honorer dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek apakah seseorang yang memiliki nama telah dimasukkan ke Pemda tersebut adalah benar-benar merupakan tenaga honorer di kampung tersebut. Di ansus, kehadirannya disambut langsung oleh Kepala Distrik Yapen Barat, WLMD Divu, serta bertemu dengan para petugas kesehatan. Pertemuan kali ini berlangsung di Puskesmas Ansus, di mana dilaporkan kepada Wakil Bupati bahwa total tenaga medis di Puskesmas ada 17 orang, serta tenaga DHC ada di setiap pustu, sementara di lokasi berbeda di kampung Marau berlangsung di gedung SDYPK, Solagrasia, Marau. Dirinya bertemu langsung dengan Kepala Sekolah serta petugas medis di Puskesmas dan orang tua murid di SD serta SMP, Marau. Wakil Bupati Fransanadi menjelaskan bahwa di tahun 2020 ada pengangkatan penaga honorer, di mana dalam ketemuannya bersama Menpan RB di Jakarta disampaikan agar Pemda harus memiliki database yang menjadi dasar ajuan. Selain itu, dalam arahannya juga diberikan kuota sebesar Rp20.000 bagi Papua dan perlu dilakukan dengan analisis jabatan, dijelaskannya bahwa ada Rp3.600 berkas yang telah dimasukkan ulang ke pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan pengecekan langsung ke daerah atau distrik dan kampung. Sementara di Puskesmas Induk Woi ditemukan sejumlah nama kontrakan yang tidak aktif, tetapi namanya masuk dalam daftar dan yang aktif tidak dimasukkan. Hal ini kemudian akan dimasukkan ke dalam laporan kepada Bupati. Jadi maksud kita datang ke sini seperti apa yang disampaikan tadi, kita sesuai dengan petunjuk. Menpan, rapat pada tanggal 4 jam lalu, saya kebetulan yang ikut di sana, itu kita perlu lakukan seluruh pegawai kontrak. Untuk kursi di Papua saja, itu perlu kita lakukan kembali verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada. Dokumen kegurai kontrakan kita, baik itu yang ada di pendidikan, yang ada di kesehatan, maupun yang ada di penerimaan umum di Kabupaten kita atau Kabupaten Masin-Masin di Tanah Papua ini. Sehingga pagi hari ini kita bagi tugas, walaupun yang seterusnya kita bagi untuk melihat langsung di lapangan. Jadi tenaga-tenaga kita kontrakan yang ada di Puskesmas, tenaga kontrakan kita yang ada sebagai guru yang mengajar GST, SMP, bahkan GSM pun, kita masih melakukan verifikasi juga, termasuk di dalamnya di Puskesmas ini. Sehingga nanti kami ingin untuk mendapatkan data, masukan sesuai dengan SK yang ada kita pegang juga. Nanti kita akan klarifikasi, kita akan melihat apakah seseorang itu benar-benar melakukan tugas sampai dengan saat ini. Selanjutnya rombongan wakil Bupati melakukan perjalanan menuju ke distrik Yerui. Kehadirannya disambut langsung oleh Kepala Distrik Yerui, serta dilakukan verifikasi khusus bagi tenaga honorer, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Wakil Bupati Fransanadi menjelaskan bahwa Bupati telah menunjukkan dan membagi lima tim, di mana dirinya ditugaskan untuk memverifikasi di wilayah distrik Yapen Barat, distrik Wonawa, serta distrik Yerui. Selain itu, tim Bupati melakukan verifikasi di distrik Yapen Utara, distrik Bendesi, distrik Pop. Tim Inspektorat melakukan verifikasi di distrik Yawakukat, distrik Angkai Sera, distrik Kepulauan Abai, serta distrik Teruk Angpimoy. Sementara, staf Ali Bupati Ken Renmaur melakukan verifikasi data distrik Yapen Selatan, distrik Anotorei, distrik Kosiwo. Selanjutnya, tim staf Ali Dirkayar melakukan verifikasi di distrik Kepulau Kurudu, distrik Yapen Timur, dan distrik Raihambau. Tim Liputan, Yapen Channel. Terima kasih telah menonton!